Intro Masih bersama kami di Presisi Pagi. Tim gabungan Direkturat Resel C Kriminal Umum, Paul Dariau dan Paul Reskampar, mengamankan dua perampok bersenjata api. Kedua tersangka diamankan setelah melukai korban dengan senjata api dan mengambil uang sebesar 742 juta rupiah. Aksi perampokan terjadi pada 13 November 2023 di Jalan Lintas Garuda Sakti, Kelemantar 31, Desa Pantai Cermin, Kecamatan Tapung Kampar, Riau. Dalam perjalanan, korban dihadang dua tersangka yaitu FM dan WO yang menggunakan sepeda motor hitam. Kedua tersangka langsung melukai korban dengan senjata api dan mengambil uang korban sebesar 742 juta rupiah. PSK Subdit 3 di Treskrimum, Paul Dariau, Kompol Indra Lamhot Sihombing, saat berada di studio multimedia Bitumas, Paul Dariau, menjelaskan bahwa FM berperan sebagai eksekutor, sedangkan WO berperan sebagai coki. Tersangka merupakan residivis yang baru saja menyelesaikan hukumannya. Dan alhasil, minggu depannya kita tangkap mereka. Satu di Batam, eksekutor, atas nama FM, kemudian satu lagi di daerah Rohil, atas nama DO. Jadi yang eksekutor ini berperan sebagai penembak ya, di bagian belakang dia posisinya kalau di motor. Kalau yang satu lagi, si DO ini dia sebagai joki. Memang latar belakang salah satunya, si DO ini memang dia pernah ikut mengawal. Nah, kemudian kalau FM memang murni dia residivis. Dan pernah terjadi juga tahun 2020, seperti yang tadi dirilis Pak Jutlimum. Di tahun 2020 kejadian yang sama juga. Ada korban ditembak dengan senjata api rakitan juga. Dan terluka. Sama juga di bagian wajah. Nah, si FM tersebut keluar berapa bulan sebelum kita tangkap ini. Baru keluar itu mereka. Polda, Jawa Barat berhasil mengungkap kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Setelah melakukan pemeriksaan terhadap 52 orang saksi, polisi akhirnya menetapkan 5 orang tersangka sebagai tersangka. Mirisnya, suami korban merupakan tersangka utamanya. Bidhumas Polda, Jawa Barat, Kompas Pol Ibrahim Tompo didampingi di Reskrimum Polda, Jawa Barat menggelar acara konferensi pers mengenai perkembangan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang pada hari Rabu 6 Desember 2023. Dalam konferensi pers tersebut, Kabidhumas Polda, Jawa Barat menegaskan bahwa ada sebanyak 5 tersangka dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Kemudian kejadiannya bermula kepada saudara pihak, mengajak saudara MR untuk memberi pelajaran kepada korban, tepi, dan memberi pakan RM untuk menyiapkan segala peralatan. Kemudian cerita yang 22, dua peserta berjalan menuju ke rumah korban di jalan jadal. Kemudian cerita yang 23, 30, datang dua peserta lain atas nama K, dan RAPI. Kemudian terjadi tiga-tiga pengumuman terhadap korban atas nama Tupi Suamini dan Amelia Musi Karatu alias AMER yang dilakukan oleh saudara PH, kemudian MR, kemudian MR, kemudian AA, dan AP yang terjadi pada hari Sabtu, 18 Agustus, 2021 di TKP, Kampung Cisutti, RT 018-003, BSA yang gagal, kejamatan yang menjaga kagupaten suam. Para pelaku melakukan hubungan dengan jalan yang digunakan polo dan hosting polo yang dilambil dari saudara MR, di kampung rumah TKP atas perintah saudara belihan. dan setelah meninggal, terhadap korban kemudian dibandikan oleh tersangka MN. Setelah dua korban selesai dibandikan, korban kemudian diangkat oleh empat tersangka melalui pintu belakang menuju kepada bagasi mobil Alphard yang telah disiapkan oleh tersangka. Kemudian pembunuh tersebut ditutup dengan tiga korban yang ada di jalan. Tersangka itu adalah lima orang. Pertama, YH, kemudian MR, kemudian MN, kemudian A, dan yang berikutnya, AB. Sebanyak 54 orang saksi telah diperiksa dalam pengungkapan kasus ini. Kabupaten Humas, Polde, Jawa Barat menyampaikan, dari keempat tersangka yang terlibat langsung dalam pembunuhan ibu dan anak di Subang, tersangka utamanya berinisial YH yang merupakan suami dari korban. Motif dari para tersangka melakukan pembunuhan yaitu permasalahan uang. Para tersangka dijerat dengan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati, pidana penjara seumur hidup atau 20 tahun penjara. Tim Humas, Polde, Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali. Terima kasih telah menonton!